Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dalam video mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 11 semester 1 Pada video kali ini kita akan membahas mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme bidang politik dan pemerintahan Topik materi agenda pembahasan video pembelajaran ini akan membahas dampak kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan bangsa barat di bidang politik dan tata pemerintahan isi materi diantaranya yang pertama adalah dampak dalam bidang pembagian wilayah koloni yang dilakukan bangsa barat yang kedua adalah dampak bidang pengaturan sistem pemerintahan koloni di Nusantara dan yang ketiga adalah dampak dalam bidang kebijakan politik koloni yang dilakukan oleh bangsa barat Mari kita masuk yang pertama yaitu pembagian wilayah koloni Pada era kolonialisme dan imperialisme abad ke-15 sampai ke-19 Asia Tenggara ini terbagi menjadi beberapa wilayah koloni yang dilakukan oleh bangsa barat diantaranya adalah Indonesia yang masuk wilayah kekuasaan negara Belanda Timur-timur wilayah koloni dari negara kerajaan Portugis Filipina masuk di wilayah penjajahan kerajaan Spanyol sedangkan Malaysia ini masuk di wilayah kekuasaan Inggris dan yang terakhir adalah di Vietnam Vilma ini masuk wilayah penjajahan kerajaan Perancis Nah bagaimana bidang pembagian wilayah koloni pada masa dulu diantara beberapa bangsa yang pernah menjajah Indonesia diantaranya adalah bangsa Portugis Sejak kedatangan tahun 1511 Portugis telah berhasil menguasai beberapa wilayah di Nusantara Pembagian wilayah Portugis diantaranya dari Malaka, Sunda, Kelapa, Ternate, Nusa Tenggara seluruh negara tersebut tergabung dari perwakilan koloni kerajaan Portugis Kekuasaan koloni Portugis di beberapa daerah Nusantara tidak berlangsung lama Contohnya koloni di Malaka dan Maluku harus berakhir ketika kalah menghadapi serangan Belanda Sedangkan koloni di Sunda Kelampa harus berakhir setelah kekalahan dengan kerajaan Temak Koloni Portugis yang masih tetap bertahan bahkan hingga tahun 1970-an adalah koloni di wilayah Timur-Timur Koloni di Timur-Timur bekerjasama dengan fasa atau kerajaan yang ada di sana untuk menguasai kayu jendana Selanjutnya adalah bidang pembagian wilayah koloni bangsa Spanyol Pada 8 November 1521, De Cano berhasil menuju Tidore, Maluku Spanyol mengembangkan koloni di wilayah Tidore dengan membuat bentuk pertahanan dan memonopoli perdagangan rempah di Kesultanan Tidore Cakupan wilayah koloni Spanyol di Tidore mencakup Ambon oleh Siwa dan Irian Meski sempat pergi dari Tidore akibat perjanjian Saragossa Namun akhirnya Spanyol kembali menguasai secara keseluruhan dibantu dengan Portugis Hingga pada akhirnya koloni Spanyol ini harus kalah dengan VOC dan harus kembali ke Filipina Pembagian wilayah koloni bangsa Inggris Spanyol di Tidore berhasil di Tidore di Tidore di Tidore 1579 Meskipun pada awalnya misi ini hanya perdagangan dan membangun pos Namun ketika perang Napoleon 1813 sampai 1815 membuat Inggris menyerang Hindia Belanda Yang dikuasai oleh Daniel Daniels dan menyerah melalui kesempatan kapitulasi Tuntang 18 September 18 ke-11 Weah koloni Inggris ini meliputi Jawa dan Sumatera Di bawah Thomas Raffles koloni Inggris di Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan Termasuk Madura, Manjuwangi, Besuki, Pasuruan, Surabaya, Gesik, Rembang, Cepara, Jipang, Gerobokan, Kedayu, Semarang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Batavia, Banten, Kasunanan, Surakata, dan Kasutanan, Yogyakarta Pas ke perang Napoleon tahun 1814 Inggris dan Belanda bertemu di London Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan konvensi London 13 Agustus 1814 Kesepakatan ini Inggris harus mengembalikan India Belanda ke Belanda Sedangkan Inggris akan mendapatkan kekuasaan di Jermananjung Malaka dan di ujung atas Pulau Puneo Dengan kesepakatan konvensi London bahkan berakhir pulang kekuasaan koloni Inggris Pembagian wilayah koloni bangsa Belanda Ketika Manasar Denjus membagi Pulau Jawa menjadi sembilan wilayah Jawa atau Landros Thumb Kemudian berkembang menjadi 23 wilayah besar yang menjadi keresidenan atau residente pada tahun 1805 Di antaranya ada Tegal, Jogja, Semarang, Begabah, Nyuwangi, Keduh, Banyemas, Besuki, Pekalongan, Jirebon, Pasuruan, Priangan, Kediri, Kerawang, Surabaya, Buitonzok, Bogor, Rembang, Mantan, Madiun, Batavia, Pacitan, Surakarta, dan Jepara Sistem pemerintahan ini dilaksanakan oleh gubernemen Pada tahun 1925 Jawa dan Madura dibagi menjadi 3 provinsi Dua gubernuran Yaitu provinsi Jawa Barat Dengan ibu kota Batavia Jawa Tengah Dengan kota utama Semarang Dan Jawa Timur Dengan kota utama Surabaya Kugubernuran Jakarta Dan Surakarta Keduanya adalah Kota utama Atau homonim Pada tahun 1938 Daerah jajan luar dibagi menjadi 3 Kegubunuran Sumatera Kota utama Medan Kalimantan Kota utama Banjemmasin Dan Grote Aus Atau kota utama Makassar Bidang sistem pemerintahan koloni Sistem pemerintahan koloni Bangsa Inggris ini Dipimil oleh Lord Manuel I Sedangkan untuk urusan perwakilan Koloni Portugis di Malaka Diserahkan ke Gubernur General Bang Mada waktu itu Dijabat oleh Havonso Perwakilan Gubernur ini dibagi menjadi 3 ada di Malaka Perwakilan Gubernur di Maluku Dan perwakilan Gubernur di Timur Perwakilan Gubernur Ini masing-masing akan Bekerjasama dengan Fasal atau kerajaan Seperti di Malaka Ternate Dan kerajaan di Timur Bidang sistem pemerintahan koloni Bangsa Spanyol Bangsa Spanyol ini Dipimil oleh Lord Philip II Dengan Gubernur General di Filipina Sedangkan untuk Di wilayah Cabang Akan ada Kapten General Filipina Dan Kapten General Maluku Dan di Filipina Bekerjasama dengan Kerajaan Manila Dan di Maluku Bekerjasama dengan Fasal Kerajaan Tidori Sedangkan bidang sistem pemerintahan Koloni bahasa Inggris ini Sistem pemerintahan dipimpin oleh Raja Inggris Dengan dipimpin oleh Gubernur General Yang ada di India Dan yang ada di Indonesia Di Indonesia Dipimpin oleh Gubernur General Thomas Raffles Di bawahnya Raffles Berkondidansi dengan Orang Residen Dimana Residen ini Menjadi penghubung Antara Raja Bumi Dan Raja Pribumi Yang ada di Indonesia Kemudian Residen ini Membawai Bupati Yang ada di Nusantara Di bawahnya Bupati Nanti baru ada Dan yang terakhir adalah Bekel atau Kepala Desa Bidang sistem pemerintahan Koloni Belanda Tahun 1823 Sampai 1905 Pada masa itu Terbagi menjadi Dua sistem Pemerintahan Sistem pemerintahan Kerajaan Dan sistem Pemerintahan Koloni Dimana Kedudukan Raja Pribumi Pada waktu itu Sejajar dengan Raja Belanda Dan saling Berkondinasi Di sistem Pemerintahan Kerajaan Pribumi Ada Raja Pribumi Pateh Bupati Di bawahnya Daudono Dan Bekel Kepala Desa Selanjutnya Di pemerintahan Koloni Ada Raja Belanda Pemerintahan Menteri Jajahan Kemudian Gubernur Jenderal Ini nanti tinggal Di masing-masing Wilayah koloni Termasuk di Indonesia Kemudian ada Residen Assisted Residen Dan Kontroler Pada tahun 1903 Sampai 1939 Terjadi Reformasi Sistem pemerintahan Koloni Di Belanda Di mana Raja Bumi Ini Sekarang Berada Di Bawah Wernang Gubernur Jenderal Atau Benelan Bestur Meskipun Raja Belanda Masih tetap Menteri Jajahan Masih tetap Tetapi Raja Bumi Sekarang Berkoordinasi Dengan Gubernur Jenderal Dan semua Pemerintahan Raja Bumi Itu Diambil alih Ke Belanda Di mana Gubernur Jenderal Nanti Membawai Residen Di bawahnya Residen Nanti dibantu Oleh Asisten Residen Nah Asisten Residen Ini Akan Berkoordinasi Dengan Bupati Bupati Di bawahnya Dawa Dono Dan Bekel Atau Batesa Nah Untuk Wadono Dan Bekel Ini Diawasi Oleh Kontrol Bidang Kebijakan Politik Koloni Beberapa Kebijakan Politik Koloni Diantaranya Berdampak Seperti Raja Lokal Kehilangan Wibawa Dan Kekuasaannya Terhadap Penguasa Daerah Khususnya Para Bupati Nah Ini Karena Para Penguasa Lokal Semakin Jauh Dengan Rakyatnya Serta Pengawasan Ketat Administrasi Keuangan Dan Administrasi Dan Keuangan Membuat Para Penguasa Bribumi Ini Semakin Terbesar Kebijakan Selanjutnya Adalah Ketika Para Bupati Ini Mendapatkan Gaji Dari Pemerintah India Belanda Yang Menyebabkan Perubahan Pula Pemikiran Para Penguasa Lokal Yang Menganggap Penguasa Atau Tuan Mereka Adalah Para Pegawai Belanda Sistem Pergantian Penguasa Lokal Seperti Bupati Yang Awalnya Turun Diganti Berdasarkan Perintah Dari Kekuasaan Pemerintah Belanda Atau Biasanya Ada Yang Berdasarkan Latar Belakang Demikian Video Pembelajaran Kali Ini Apabila Ada Kurangan Saya Mohon Maaf Sampai Jumpa Dalam Video Pembelajaran Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh